Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal yang ditanyakan oleh teman kita ya. Jadi soal yang ditanyakan itu mengenai reaksi pada Alkena dan Alkana ya. Nah tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe-nya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ya ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Oke sekarang langsung saja ke soalnya. Di sini tulis hasil reaksi dari persamaan reaksi berikut. Di sini ada 3 reaksi ya. Jadi yang pertama adisi 1,2 di kloroetena dengan gas bromida. Yang dua substitusi etana dengan gas klorida. Yang tiga adisi 3 metil 1 butena dengan asam klorida. Nah tapi kita harus tahu dulu sebelum kita menuliskan hasil reaksinya, kita harus tahu maksud dari adisi sama substitusi itu apa ya. Nah jadi pasti kalian pernah dengar adisi sama substitusi. Jadi kalau saya tuliskan definisinya ya. Jadi kalau adisi itu ya. Yaitu mengganti atau mengubah ikatan rangkap 2 atau 3 menjadi ikatan tunggal. Jadi karena di sini kita bisa lihat kan 1,2 di kloroetena. Nah kalau misalkan kalian lihat di sini ya. Kalian lihat di sini itu kan etena ya kan. Berarti dia alkena kan. Jadi alkena itu dia memiliki ikatan rangkap 2. Sehingga di hasil untuk yang pertama ini itu kita mengharapkan hasilnya itu memiliki ikatan tunggal. Ya gitu ya. Kebalikan dengan reaksi eliminasi. Kloro reaksi eliminasi ya ikatan tunggalnya itu menjadi ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah berarti kita harus menuliskan dulu untuk nomor 1 ini A1,2 di kloroetena itu seperti apa ya. Rumuh strukturnya. Kalau kalian nggak bisa menuliskan rumuh strukturnya kan akan sulit untuk mendapatkan hasil reaksinya seperti apa. Jadi karena di sini di kloroetena. Kalau misalkan etena kan 2. Berarti C-nya kan ada 2 gitu ya. C rangkap 2 C. Pastikan gitu kan ya. Untuk H-nya kalian tulisnya belakangan aja ya. Nah berarti kalau misalkan etena berarti C rangkap 2 C. Terus di kloro kan. 1,2 di kloro. Berarti CL-nya di yang C yang pertama 1 dan C yang di kedua 1 juga. Berarti saya tuliskan di sini ya. CL sama di sini CL gitu ya. Nah berarti kan sisanya tinggal H aja kan ya. Karena C itu dia lengannya ada 4 kan. Berarti ini dia. Nah ya. Atau kalau kalian mau menuliskan secara tidak dibuka strukturnya gitu ya. Kalian bisa menuliskan seperti ini. CH-CL ya rangkap 2 CH-CL gitu. Seperti itu dia. Nah kalau saya buka seperti ini menjadi lebih jelas kan ya. Nah ditambah dengan gas bromida ya. Gas bromida berarti BR2 ya. Nah kalau misalkan seperti ini ya. Ini akan mengubahnya menjadi ikat larang tunggal kan. Tunggal berarti artinya C-nya perlu lagi satu tangan kan. Nah satu tangan itu akan mengikat BR masing-masing. Jadi hasil seperti ini. C tunggal C. Terus CL-nya tetap. CL-nya juga tetap. Terus H-nya juga sama ya posisinya. Terus di sini dia mengikat BR. Dan ini juga mengikat BR. Ya seperti ini ya. Jadi namanya ya. Ini namanya ini kan menjadi etana kan. Ini menjadi etana. Ya. Ini etana terus ini menjadi 1,2 di kloro, 1,2 di bromo. Ya 1,2 di bromo dulu ya. 1,2 di bromo. Dan 1,2 di kloro. Ini saya etananya agak dibahang sedikit ya. 1,2 di bromo. Dan 1,2 di kloro etana. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah. Sudah itu. Untuk yang nomor 2 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya untuk yang pertama. Untuk yang nomor 2. Substitusi etana dengan gas klorida. Ya kalau substitusi dia mengganti salah satu gus. Ya. Jadi saya tuliskan di sini. Jadi substitusi. Itu dia mengganti salah satu gus. Nah. Kalian lihat di sini. Untuk yang etana itu ada gus apa aja sih ya. Jadi kalau kalian nuliskan strukturnya. Untuk etana. Ya. Dia kan strukturnya seperti ini. Jadi C. C. Gitu kan. C tunggal C. Terus dia ada H nya. Ya. Seperti ini kan. Jadi pasti yang gus yang diganti gak mungkin C. Ya. Yang diganti pasti H. Jadi H salah satu diganti dengan Cl. Karena ini ada gas klorida. Gitu ya. Sehingga. Saya menuliskan untuk reaksinya. Di sini ya reaksinya saya tuliskan. Jadi C. Tunggal C. Ini H. 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 Terus ini juga ada H nya sebanyak 3. Ya. Ditambah dengan ini. Saya pisahkan ya. Bagi kalian gak bingung. Ditambah dengan Cl2. Ya. Nah Cl nya mengganti salah satu H. Yang menang saja boleh ya H nya. Jadi kalian bisa ambil salah satunya. Ya. Jadi saya ambil yang paling kanan misalnya ya. Jadi itu menjadi C tunggal C. Terus ini H nya tetap semua. H. Di sini juga H. Di sini H. Terus ini menjadi H. Ini Cl sini. Cl. Ini menjadi H. Tetap H. Nah ini kan H nya lepas. Ini kan menjadi Cl kan. Jadi karena Cl nya salah satu udah diambil. Jadi tambah dengan HCl. Jadi produk utamanya itu adalah 2. Ya. Itu menjadi 1 kloro. 1 kloro etana. Ya kan. Karena kloronya cuma ada 1 kan. Jadi nggak dikloro dia. Jadi 1. Cloro etana. Atau cloro etana juga tidak masalah ya. Atau cloro etana juga nggak masalah. Nggak usah 1 itu 1 nya. Di depan juga tidak apa-apa. Dan produk satu lagi itu adalah asam klorida. Ya. Nah sekarang untuk yang ketiga. Adisi 3 metil 1 butena dengan asam klorida. Ya. Kalau misalnya adisi berarti dia mengubah ikatan kap 2 atau 3 menjadi ikatan tunggal. Ya ini butena. Enahan berarti dia alkena. Ya. Nah saya akan hapus dulu untuk yang ini ya. Saya sudah mengerti kan ya. Nah berarti untuk yang nomor 3 ini saya tuliskan reaksinya ya. 3 metil 1 butena. Kalau butena berarti dia ada 4 C. Ya ada 4 C. Ya itu dia kan enanya ada di nomor 1. Berarti sini langkah 2 nya di sini ya. Nah sudah itu 3 metil. Berarti ini kan mengatakan nomor 1 di sini. 1, 2, 3. Berarti metilnya ada di sini. Ya. Jadi CH3. Ya aku kan sudah menuliskan secara lengkap. Baru kan menuliskan untuk yang lainnya ya. H untuk yang lainnya berarti ini CH2. Ya. Ini CH. Ini CH. Dan ini adalah CH3. Seperti itu ya. Nah sudah itu karena dia ditambah dengan asam korida. Ya. Tambah dengan HCL. Ya. Ini mengikuti aturan Markovnikov ya. Jadi aturan Markovnikov ini saya tuliskan. Ya. Jadi H masuk ke C yang memiliki lebih banyak H. Seperti itu ya. Jadi ini kan ada 2. Ini ada H sama ada CL yang akan masuk ke dalam ikatan lengkapnya. Jadi untuk yang arturan Markovnikov ini. Dia hanya harus masuk ke C yang memiliki lebih banyak H. Jadi kursi ini kan kita lihat sekarang ikatan lengkap 2nya ada di sini kan. Ikatan lengkap 2 ada di sini. Ya satunya CH2, satunya CH. Itu. Berarti CHnya harus masuk ke C yang lebih banyak memiliki H. Berarti C yang lebih banyak memiliki H itu kan yang di sini. Yang ini kan. Ya. Berarti ini tambah dengan H. Sedangkan di sini ya CLnya. Jadi seperti ini. Jadi CH2 kan tetap ya CH2. Ini menjadi ada hanya lagi 1. Berarti CH3. Ya. Ini rangka 2 menjadi tunggal. Ya. CH tetap. Karena di sini dia akan masuk CLnya menjadi CL di sini ya. CL. Terus CH yang lainnya tetap CH. CH3. CH3. Ya gitu ya. Jadi kan harus ingat aturan ini ya. Ya. Jadi Hnya harus masuk ke C yang memiliki lebih banyak H. Gitu. Sedangkan CLnya masuk ke C yang memiliki lebih sedikit H. Ya. Sehingga untuk produknya kalian bisa lihat ya. Produknya itu menjadi 2. Kloro. 3. Methil. Ya. 2. Kloro. 3. Methil. Butana. Seperti itu. Jadi produk utamanya ini ya. Oke sekian saja pembahasan saya untuk sebuah kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Kalau kalian ada yang kurang ngerti atau ada yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa komen di komentar. Ya kalau kalian punya PR atau ada pertanyaan, tugas yang kalian ingin dibuatkan videonya. Kalian bisa kirim soal tersebut ke email yang tertera di description. Terima kasih. Terima kasih.